Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video saya kali ini akan membahas tentang Aksi nyata di topik 5 Mata kuliah filosofi pendidikan Nah disini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah proyek perubahan Tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik Dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 Dengan sekolah mitra mahasiswa Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based Atau project based Baik berikut adalah strategi penerapan pendidikan Yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik Yang pertama topiknya adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan Berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang kedua proyek aksi nyata Disini proyeknya tentang pembelajaran Prosedur tech berbasis proyek video di sekolah Kemudian untuk deskripsinya Adalah salah satu prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara Adalah menuntun anak agar menggali bakat dan potensi yang dimilikinya Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Nah disini itu maksudnya adalah Dalam pembelajaran diharapkan Anak atau peserta didik itu dapat mengembangkan bakat Sesuai dengan perkembangan teknologi atau perkembangan sosial Pada zaman anak itu belajar Kemudian yang keempat adalah profil pelajar Pancasila Nah disini menggunakan inovatif, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis Yang kelima sumber daya yang mendukung Disini ada kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah atau masyarakat Dan orang tua siswa Kemudian untuk kompetensinya Pembelajaran berbasis proyek video yang dikombinasikan dengan teknologi Ini diharapkan dapat menggali bakat yang dimiliki oleh siswa Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Ini adalah yang ketujuh Jadi disini untuk kegiatan pembelajarannya Di awal itu pertama-tama salam dan berdoa Kemudian guru mengecek kehadiran siswa Kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan persepsi Baik selanjutnya guru mengecek kesiapan siswa untuk belajar Selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran Jadi disini itu guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran Pada pertemuan tersebut itu apa saja Jadi siswa tahu Output dari pembelajaran saat itu itu apa Kemudian guru membagi peserta didik Ke dalam kelompok yang satu kelompoknya itu terdiri dari enam siswa Setelah itu guru menyampaikan metode pembelajaran dan penilaian Jadi tujuan dari penyampaian penilaian atau rubrik penilaian adalah agar siswa memahami Nanti apa-apa saja yang akan dinilai dan berapa skornya Selanjutnya disini ada yang kedelapan adalah kegiatan inti Disini peserta didik diminta untuk mengamati contoh video prosedur text Jadi guru itu menayangkan contoh prosedur text Kemudian siswa diminta untuk mengamatinya Nah setelah mengamati video tersebut nanti akan diadakan sesi tanya jawab Dengan menggunakan media word world Jadi nanti untuk pertanyaannya itu ada di word world Kemudian nanti di play Dan nanti akan muncul satu pertanyaan Ketika pertanyaan itu muncul nanti siswa diberi kesempatan untuk menjawab Jadi cepat-cepatan gitu ya Kemudian setelah itu peserta didik diberikan topik diskusi Dengan beberapa situasi untuk membuat resep prosedur text Nah jadi disini itu guru itu ada Ada enam situasi Nah situasi itu nanti diacak Jadi setiap perwakilan kelompok itu mengambil satu situasi Itu secara acak Kemudian setelah mereka mendapatkan situasi Mereka diminta untuk membuat resep Dari situasi yang mereka dapatkan Kemudian setelah mereka membuat resep Mereka diminta untuk membuat video prosedur text Setelah itu peserta didik itu kan sudah mendapatkan situasinya ya Mereka kembali lagi ke tempat duduk Untuk melakukan diskusi dan membuat video prosedur text Dan untuk videonya sendiri itu nanti dikumpulkan melalui google drive Selanjutnya disini adalah kegiatan penutup Disini kegiatan penutupnya ada refleksi Kemudian kesimpulan Jadi kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Dan yang terakhir adalah berdoa Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran Nah ini tidak urut ya Jadi yang ini adalah kegiatan Jadi yang ini adalah kegiatan diskusi mereka di kelas Ketika mereka membuat resep Kemudian ini adalah hasil video prosedur text Di sini sebenarnya mereka itu membuat banyak resep ya Dalam satu kelas itu kan ada 6 situasi Berarti ada 6 resep Nah ini saya ambil contohnya ada 2 Ini mereka mendapatkan situasi birthday party Jadi mereka itu membuat cake Kemudian yang di sebelah ini itu Mereka mendapatkan situasi seperti acara pertemuan keluarga Jadi perkumpulan keluarga gitu ya Nah mereka di sini itu membuat nasi bakar Dengan versi mereka sendiri Jadi isiannya terus platingnya mereka itu Membuat berdasarkan apa yang mereka Yang ada di benak mereka Jadi ini adalah resep-resep hasil kreasi mereka sendiri Jadi bukan yang mereka mencari resep Kemudian dibuat video prosedur text Itu tidak Tapi mereka itu berkreasi Di bagian resepnya Dan membuat videonya juga Thank you for watching Oke Sekian video penjelasan saya Apabila ada kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video